Jabatan fungsional ada dua jenis yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan Saya sudah pernah membuatkan aplikasi untuk membuat pak konversi untuk jabatan fungsional keahlian Nah sekarang saya akan membuatkan tutorial sekaligus aplikasinya Pak konversi untuk jabatan keterampilan Mari menuju ke DKB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Saat ini aplikasi Ekin BKN itu mengalami gangguan atau dalam keadaan maintenance atau perawatan Sehingga kita tidak bisa membuat atau mengajukan pak konversi melalui aplikasi Ekin BKN Namun begitu kita, saya sudah mengembangkan atau membuat aplikasi khusus untuk membuat pak konversi Untuk aplikasi pak konversi jabatan fungsional keahlian sudah saya buat dan sudah saya buat tutorialnya pada beberapa minggu yang lalu Nah sekarang saya juga sudah membuat aplikasi pak konversi untuk jabatan fungsional keterampilan Ini untuk memenuhi dari subscriber saya Oke sekarang saya tunjukkan aplikasinya sekaligus cara penggunaannya Ini adalah aplikasi yang berbasis Excel untuk membuat pak konversi jabatan fungsional keterampilan Untuk jabatan fungsional keterampilan itu dimulai dari jabatan pemula, terampil, mahir, dan penyelia Di mana pemula ini adalah golongan 2A, terampil adalah golongan 2B, 2C, 2D, yang mahir 3A, 3B, dan yang penyelia adalah 3C dan 3D Jadi untuk jabatan fungsional keterampilan itu pangkat paling tinggi itu adalah 3D Sedangkan untuk jabatan fungsional kahlian itu pangkat tertinggi itu bisa mencapai 4E Ini sebagai pengetahuan saja untuk jabatan fungsional keterampilan ini ada angka koefisien tahunan Yaitu 37,5 untuk pemula, 5 untuk terampil, 12,5 untuk mahir, dan 25 untuk penyelia Koefisien tahunan ini adalah angka kredit yang didapat dari predikat keterja Bila pemula, bila jabatan pemula itu predikatnya baik itu per tahun mendapatkan 3,75 itu maksudnya Bila predikat baik Untuk yang jabatan terampil itu per tahun dapat 5 bila predikat baik Itu maksudnya dari koefisien tahunan Oke, sekarang saya masuk ke aplikasinya Ini sheet yang pertama, sheet KPK KPK ini maksudnya adalah konversi Predikat keterja Nanti ini tinggal mengisi nama Kemudian NIP Kemudian nomor seri karpek Data-data yang lain Nah, disini kita cukup menulis atau memasukkan pangkatnya Mulai dari pengatur muda Ini 2A sampai dengan penata tingkat 1 Paling tinggi yaitu 3D Setelah itu nanti disini otomatis Golongan ruangnya muncul Misal kita pangkatnya adalah pengatur Maka otomatis jadi muncul 2C Kalau pangkatnya misalnya penata Maka otomatis muncul 3C Kalau pangkatnya misalkan Pengatur muda Otomatis ini 2A Kemudian selain kita memasukkan Pangkat Kita juga perlu memasukkan predikat kinerja Nah, predikat kinerja ini tentu diambil dari nilai kinerja Baik dari egin BKN atau dari aplikasi yang lain Bila belum menggunakan aplikasi egin BKN Nanti ini juga otomatis Misalkan kalau ini sangat baik Maka koefisiennya ini adalah Eh, sorry Pengalinya adalah 150% Kalau ini misalkan cukup Otomatis pengalinya adalah 75% Nah, ini juga otomatis Koefisien ini tergantung Pangkatnya Misalkan kalau pangkatnya ini penata tingkat 1 Maka otomatis Koefisien per tahun ini adalah 25 Kita lihat ya Kalau kita ingin yakin Apakah ini sudah tepat 3D 3D Lihat ini ya 3D Ini kan Ini 25 Kemudian kita contohkan lagi Kalau misalkan Ini pangkatnya adalah pengatur Maka otomatis ini 2C 2C ini koefisiennya adalah 5 Perhatikan 2C betul tidak 5? Ya, ini kan betul 5 Jadi Aplikasi ini saya rancang Sudah memenuhi kaedah atau rumus Yang ada di tabel tadi itu Oke, nanti ketika Kita sudah memasukkan pangkat Otomatis muncul golongan Dan kemudian kita masukkan berdikat Otomatis muncul pengalinya dalam 100% Maka nanti Angka Kredit konversi Otomatis muncul di sini Hasil perkalian Dari Persentase Dan Koefisien tahunan Oke Misalkan saja Sekarang kita Contohkan saja ini Pengatur Golongan 3C ya Maka Nanti ini misalkan Predikatnya adalah Sangat baik Ya Otomatis ini Pengalinya adalah 150% Kemudian Dikalkan 5 Sama dengan 7,5 Nah ini jangan Dibikirkan Kalau kita memang Tidak paham Apa namanya Itung-itungannya Pokoknya ini serba Otomatis Gitu saja ya Oke Ini disebut dengan Angka kredit Konversi Yaitu angka kredit Yang dikonversi Dari Predikat Kinerja Nah kemudian Kita akan Mengisi ini Sita terakhir Yaitu Pak Pak Nah Pak ini Kita cukup Memasukkan Angka Kredit Integrasi Nah apa itu Angka Kredit Integrasi Saya tidak perlu Menjelaskan Ya kalau mau Tahu seperti apa Penjelasan Angka Kredit Integrasi Silahkan cari Youtube saya Yang Cari Video saya Di channel Sahabat Pembelajar Untuk data-datanya Ini juga semua Otomatis ya Ngelink dari Seat yang pertama Tadi Jadi kita hanya Memasukkan Ini saja Angka Kredit Integrasi Nah ini Misalkan Angka Kredit Integrasi Itu adalah 30 Ya Kemudian Ini Angka Kredit Konversi Ya 7,5 Ini otomatis Ini berasal Dari Seat yang pertama Tadi 7,5 Maka disini Angka Kredit Konversi Di kolom Baru Ini otomatis Muncul Kita tinggal Hanya Memasukkan Angka Kredit Integrasi Kemudian 30 Ditambah 7,5 Otomatis Disini 37,5 Nah ini Juga otomatis Semua Ini Pangkatnya Sama Jenjang Jabatan Ini juga Otomatis Sudah Sudah Set Rumus Ini Maksudnya Apa Artinya Dari Golongan 3C Ini Kalau Mau Ke 2D Ini Angka Kredit Minimal Itu adalah 40 Nah 40 Kan Kemudian Kalau Mau Naik Jenjang Naik Jenjang Itu Mau Ke 3A Menjadi Jabatan Penyelia Itu Maaf Bukan Penyelia Menjadi Jabatan Mahir Maka Angka Kreditnya Itu Harus 60 Artinya Kalau Mau Naik Pangkat Saja Ke 3D Sorry Ke 2D Ini Dibutuhkan Aga Minimal 40 Sehingga Disini Kekurangan 2,5 Min 2,5 Sedangkan Untuk Naik Jenjang Jenjang Jabatan Ya Ini Kekurangannya Adalah Min 22,5 Ini Serba Otomatis Kan Masih Kurang Maka Disini Ada Keterangan Tidak Dapat Dipertimbangkan Untuk Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi Nanti Kalau Andekan Ini Sudah Lewat Misalkan Ini Pak Integrasinya Ini Saya Buat 35 Misalkan Maka Disini Otomatis Menjadi 42,5 Sudah Lewat Sudah Lebih 2,5 Ketika Lebih Maka Disini Ada Keterangan Dapat Dipertimbangkan Untuk Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi Oke Sampai Disini Penjelasan Saya Atau Tutorial Aplikasi Pak Konversi Untuk Jabatan Fungsional Keterampilan Sekir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabuh Boleh Hanya Annih Tunggu